Begitu banyaknya kawasan wisata di Indonesia yang mulai membuka diri atau mempersiapkan diri untuk kembali melayani para wisatawan. Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan oleh para wisatawan, terutama bagi kita nih yang hobinya menjadi traveler. Nah seperti apa para traveler menyambut dibukanya kembali dunia pariwisata? Sudah bergabung bersama kita ada Kadek Arini, seorang travel blogger yang telah melanglang buana tentunya ya. Kita sapa dulu, selamat siang Mbak Kadek. Selamat siang Mbak. Oke Mbak Kadek, ini apa yang ada di benak Anda begitu dengar bahwa pariwisata di Indonesia ini akan dibuka secara bertahap begitu? Senang banget sih karena untuk pekerjaan aku sebagai travel blogger yang biasanya gak pernah ada di rumah. Tapi semenjak 4 bulan ini di rumah akhirnya bisa at least menghirup udara segar lah di luar rumah. Oke terus tentunya kan punya tanggung jawab juga ya sebagai travel blogger begitu ya, memberi tahu, memberi edukasi kepada followersnya. Semuanya juga pada kangen nih kayaknya mau keluar. Apa yang hal pertama kamu harus sosialisasikan nih sama calon-calon wisatawan untuk menjaga keamanan dan kesehatan tentunya? Pastinya aku pasti akan kasih edukasi kalau kita ini sedang berada di new normal. Jadi gak bisa lagi kayak yang sebelum-sebelumnya yang gak meratiin protokol kesehatan gitu. Jadi itu satu. Kemudian kedua, aku pasti akan edukasi untuk tolong ikutin protokol kesehatan tempat wisata setempat. Jangan jadi reckless, tapi ikutin protokol yang sudah ada gitu. Demi kesehatan bersama semua. Nah, itu kedua dan ketiga, ketiga paling juga kasih tahu ke mereka untuk responsible untuk hal-hal yang sudah mereka lakukan. Misalkan kayak kalau mereka memilih untuk pergi ke wisata gitu, mungkin mereka bisa isolasi mandiri setelah pergi dari satu tempat di rumah gitu. Oke, misalnya nih tadi kan disebut bahwa Bali dan Banyuwangi termasuk yang persiapannya sudah cukup optimal. Katakanlah, Mbak Kadek, kalau mau ke Bali ya, apa yang akan berbeda dan kira-kira destinasi yang seperti apa yang akan menjadi tujuan pertama kali untuk seorang travel blog seperti Anda? Kalau aku sih sungguh kangen banget pantai. Mungkin, jadi mungkin aku akan menginap staycation di vila yang langsung view-nya itu langsung ke pantai, terus kita bisa nikmatin alam langsung setiap hari. Karena kan kebetulan aku tinggal di Jakarta ya, kayak setiap hari ngeliatnya kota. Udah kangen banget sama alam dan pengen lebih saya yang kecil gitu loh, Mbak. Oke, jadi Mbak Mbak sudah ingin bermesra-mesra dengan pantai begitu ya, karena udah kangen banget. Nah, tim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Reza Broto Asmoro menyebut nih pemirsa, pembukaan kawasan wisata alam di masa pandemi COVID dipersiapkan secara terukur dan mempertimbangkan keinginan masyarakat setempat. Iya, pembukaannya dilakukan secara bertahap dengan tingkat kerawanan yang paling ringan. Diketahui saudara-saudari, sejak 2017, wisata alam seperti ekoturism, marine turism, dan adventure adalah salah satu andalan pariwisata Indonesia, selain event budaya dan kegiatan olahraga yang juga sukses meraih perhatian wisatawan. Dan yang paling penting, Ketua Gugus Tugas menyatakan bahwa pembukaan kembali aktivitas masyarakat di bidang ini mempertimbangkan keinginan masyarakat yang sudah diikuti oleh persiapan-persiapan secara terukur dan terus-menerus oleh pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah. Kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap adalah yang berbasis ekosistem dan konservasi dan dengan tingkat resiko COVID-19 yang paling ringan dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Selain resiko rendah, pariwisata berbasis alam terbuka menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Rakyat yang mempromosikan pembangunan atau ekonomi berkelanjutan dengan memadukan pelestarian alam, edukasi, dan promosi kesadaran menjaga lingkungan hidup dan ekonomi lokal yang berkelanjutan atau sustainable economy. Dan berbagai prediksi ekonomi memberikan sinyal bahwa kegiatan wisata yang berbasis alam atau outdoor paling cepat rebound karena ekoturism adalah wisata dengan minat khusus kembalinya ekowisata Indonesia akan juga berhubungan dengan wellness turism. Mbak Kadek tadi barusan dengar dari Jubir Tim Gugus Tugas jadi wisata alam adalah penekanannya pada wisata alam begitu. Apa yang ada di benak Anda? Ya menurut aku itu juga sudah sesuai sih karena yang paling ringan resikonya itu kan wisata yang outdoor ya dibanding yang indoor gitu. Dan emang kebetulan pasti kebanyakan orang-orang yang stay di rumah selama 4 bulan ini udah kangen banget sama alam menghirup udara segar, terus ngeliat pantai atau ngeliat biru-biru langit atau gunung gitu. Jadi pasti mereka kalau aku bisa prediksi akan cari sesuatu yang beda dari yang biasa mereka lihat di rumah gitu. Oke tapi sekarang ngomong-ngomong prediksi, katakanlah prediksi ada 500 ribu orang warga Jakarta yang juga kangen gitu ke Bali. Ya masa 500 ribunya berbarengan mau outdoor mau indoor kalau misalnya jumlahnya masif dan juga berkerumun kan juga membahayakan. Ini apa yang harus disampaikan kepada calon traveler Kadek? Sebenarnya itu harus ada kerjasama dari pemerintah juga sih maksudnya nggak bisa ngandelin calon traveler sepenuhnya. Jadi dari pemerintah juga menurut aku harus ada andil untuk membatasi jumlah pengunjung gitu. Ya berarti mungkin harus dipilih yang mana yang bisa reservasi online begitu dan mungkin tanya dulu ya. Kalau saya mungkin, saya akan tanya dulu ini reservasi untuk datang ke kebun A atau kebun B ini sudah berapa orang begitu. Dan apakah kapasitasnya memang setengahnya begitu? Betul. Oke kita juga tahu banyak sekali industri yang terdampak dari pandemi COVID-19 termasuk pariwisata, hotel, turism dan sebagainya. Apa yang ingin Kadek sampaikan untuk meng-encourage, menguatkan kembali teman-teman yang terkena imbas pandemi COVID-19? Kalau aku bisa bilang sih, kalau bisa ikutin protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Karena kemarin aku juga sempat ada ide untuk staycation kan di hotel yang masih sama satu kota gitu. Dan aku sempat tanya juga ke followersku gitu. Gimana pendapat kalian kalau misalkan kita staycation di yang satu kota, terus mereka menganggap kalau memang hotelnya atau propertinya sudah memperlakukan protokol kesehatan dengan sesuai, kita pun sebagai calon tamu itu tuh akan merasa lebih secure. Jadi mungkin bisa diperhatikan di protokol kesehatan sehingga lebih meyakinkan calon tamu untuk bisa stay di sana. Baik, Mbak Kadek Arini terima kasih sudah berbagi informasi untuk Newsline. Selamat beraktivitas kembali Mbak. Selamat jalan-jalan dengan aman ya. Oke Mbak Kadek, terima kasih. Selamat menikmati.